Misteri rumah berdarah jelit 9. Bab 25. Kalau begitu apakah aku kurang menggeirahkan tidak? Jikalau bukan, mengapa tuan kelihatan tidak gembira? Dengan termangu-mangu peletian ki memandang alisnya yang berkerut, serem tetan rasa cinta, kasehan, mengalir keluar melalui sepasang matanya yang jeli. Akhirnya pemuda ini tertawa pahit, kau jangan banyak curiga, aku sama sekali tidak murung. Berlalunya waktu sangat berharga, cepat lepas pakaian dan tidur. Belum sempat pemuda sipe ini memberikan jawaban, Ipenghang telah mengulur sepasang tangannya yang halus dan putih bersih untuk bantu seng perjaka lepas pakaian. Nona aku sudah biasa tidur dengan berpakaian, kini lebih baik aku tidur dalam keadaan begini saja, buru-buru peletian ki berseru. Ipenghang melirik sekejap ke arahnya kemudian tertawa, agaknya tindakannya ini sedikit ada di luar dugaannya, ternyata kau benar-benar seorang tamu pencari bunga yang lain daripada yang lain, kalau begitu tidurlah. Ia membereskan pembaringan dan mempersilahkan Pek Tianki berbaring di atas tempat tidur yang empuk dan menyiarkan bau semerbak itu, hal ini membuat pemuda sipek ini sedikit merasa terangsang. Ia melihat Ipenghang melepaskan pakaian merahnya yang tebal, sehingga hanya tertinggal selapis kain sutra yang sangat tipis dan tembus pandangan, kecuali itu. Ternyata gadis ini sama sekali tidak memakai sehelai benang penutup pun. Sepasang payudaranya yang tinggi menjulang, kulitnya yang putih bersih bagaikan salju, serta lekukan-lekukan yang menggeirahkan satu per satu tertera dengan amat jelas. Kapankah perjaka ini pernah melihat seluruh lekukan tubuh seorang darah dalam keadaan telanjang bulat macam begini? Dan kapan pernah ia sentuh lekukan-lekukan yang menggeirahkan itu titik apalagi Ipenghang adalah seorang gadis yang sangat cantik melebih kecantikan bida dari iang turun dari kahyangan, sekalipun iman Pek Tianki sangat tebal pun, lama-kelamaan tak bisa menghindarkan diri dari pengaruh keadaan yang terpanjang di depan mata. Perlahan-kelamaan Ipenghang jatuhkan diri berbaring di sisi Pek Tianki, ia melihat sekejap payir muka perjaka tersebut, lalu tegurnya. Pek Kongcu, kenapa kau aku? Tangannya yang halus dan putih bersih bagaikan salju itu perlahan-lahan dieluskan ke atas dada Pek Tianki yang kurus, lalu dengan nada bergantian serunya. Pek Kongcu, apa yang sedang kau pikirkan? Ayo, coba beritahukan kepada aku. Pemuda itu alihkan sinar matanya memandang wajah gadis tersebut, sepasang matanya yang jeli membawa kegairahan sungguh membuat hati manusia berdebar keras. Tidak terkecuali pula diri Pek Tianki, darah panas dalam rongga dada mulai bergolak sangat keras. Akhirnya ia balikan badan, bagaikan binatang buas ditubruknya tubuh perempuan tersebut, lalu diciumi bibirnya yang kecil mungil titik seluruh lekukan badannya yang menggeirahkan dengan penuh napsu. Titik gadis itu kelihatan merinding, desisnya lirih, Pek Kongcu. Tanda petik. Desisnya semakin lama semakin pendek, semakin lirih dan akhirnya sunyi senyap, suasana begitu hening titik sepi. Titik bibirnya yang kecil mungil, kena disumpeli oleh bibir Pek Tianki yang jauh lebih besar, ia merinding, gemetar dan akhirnya lemas. Agaknya peristiwa ini tak dapat dihindarkan lagi, sudah tentu Pek Tianki bukan seorang jagoan main perempuan dan semelarangan cari hiburan di mana dua, tapi, saat ini ia sudah tak dapat mengendalikan dirinya lagi. Ia mulai kalap, mulai dipengaruhi oleh napsu birahi. Di tengah kekalapan, pemuda itu mulai melupakan segala sesuatu, termasuk dirinya yang berada dalam keadaan bahaya. Dalam detik ini yang dipikirkan adalah mengalirkan napsu birahinya kepada pihak lawan jenis, perduli siapakah lawan mainnya ini. Sehingga akhirnya ia terpengaruh, kesadarannya mulai penuh. Tangannya menggerayangi seluruh lekan tubuh gadis itu, meraba sepasang payudaranya yang montok. Gadis itu kembali gemetar keras, seluruh tubuhnya tergetar oleh rabaan tersebut. Pekongcu jeritnya kaget. Tapi, Pek Tianqi tetap membungkam, ia meneruskan pekerjaannya. Tiba-tiba titik. Pada waktu itulah sesosok bayangan manusia berbaju hitam bagaikan kilat menyambar masuk melalui jendela. Eeei orang si Pek, kau mencari mati titik bentaknya keras. Diam-diam Pek Tianqi merasa terperanjat, dengan cepat ia meloncat bangun dan turun dari atas pembaringan, sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap si manusia berkerudung yang telah berdiri di hadapannya. Kau-kau adalah ki yang tuh bentaknya keras. Kemungkinan besar dugaanmu tidak salah. Kawan Kiang, akhirnya kau suka munculkan diri juga. Koma. HMM. Kaulah yang paksa aku muncul. Sedikit pun tidak salah, memang aku yang paksa kau. Orang, sehingga suka perlihatkan bentuk badanmu. Heeei titik heeei titik tapi, orang si Pek, karena perbuatanmu ini, maka yang rugi adalah kau sendiri. Kiang Tu. Ada satu persoalan hendak aku tanyakan kepadamu. Bicaralah. Apa sangkut pautmu dengan si pemilik rumah yang disewakan itu? Apa perlunya kau menanyakan persoalan ini jengek orang itu ketus? Aku ingin tahu. Maaf, dalam soal ini aku orang tak dapat memberikan jawaban. Delapan jago pedang dari kolong langit apakah mati di tanganmu semua? Kembali tanya Pek, Tian Ki. Aku tak akan berbicara, dan karena saudara tidak suka mendengarkan peringatanku, maka sekarang aku tak akan berlaku sungkan lagi terhadap dirimu. Begitu ucapan selesai diutarakan, sesosok bayangan manusia berkelebat lewat diiringi segelung angin pukulan yang dasyat menghajar seluruh tubuh Pek Tian Ki. Melihat datangnya serangan begitu dasyat, pemuda si Pek ini tak urung merasa bergidik juga dibuatnya. Apakah kau anggap aku takut menerima seranganmu ini? Teriaknya gemas. Dengan cepat bayangan manusia saling menyambar, dalam sekejap mati masing-masing pihak sudah saling melancarkan tiga buah serangan dasyat, saat ini tenaga dalam Pek Tian Ki belum pulih kembali seperti sedia kalah, oleh sebab itu untuk beberapa saat ia bukan tandingan dari Ki yang tusi manusia misterius itu. Dalam serangan tiga jurus beruntun itu, ia sudah kena terdesak mundur satu langkah ke belakang. Ipeng Hang sewaktu melihat kedua orang itu saling melancarkan serangan dengan begitu mengerikan, saking kagetnya seluruh air mukanya berubah pucat pasi bagaikan mayat, seraya menyambar pakaiannya, ia mencoba melarikan diri melalui pintu samping. Pada waktu itu, antara Pek Tian Ki dengan Ki yang tuh sudah saling bergebrak sebanyak lima enam jurus banyaknya. Tahan tiba-tiba Pek Tian Ki membentak keras. Di tengah suara bentakan yang amat kerasia mengunci sebuah serangan lawan, lalu melayang mundur ke belakang. He 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 orang sipek, ada ucapan apalagi yang hendak kau utarakan bentaki yang tusinis. Lebih baik kita selesaikan dulu pembicaraan kita, kemudian baru bergebrak kembali. Ada ucapan cepat utarakan, jangan buang waktu dengan percuma. Ada seseorang memerintahkan diriku untuk menyampaikan sepucuk surat untukmu, nih ambillah tangannya dia yun ke depan, ia melemparkan surat yang diterimanya dari si kakek tua berbaju hitam bun tongian itu ke arah Ki yang tuh. Seng manusia misterius dengan sebat menerima surat tadi, lalu disambit kembali ke arah pemuda tersebut. Kau pun tahu kalau aku bukan Ki yang tuh yang asli, apa gunanya surat itu kau serahkan kepadaku, lebih baik serahkan saja kepada si Ki yang tuh yang benar-benar tulen. Koma. Bagaimana? Jadi kau tidak suka menerima surat ini seru pehtian Ki melengat. Benar, aku tak mau terima bagaimana. Kau. Aku sudah berulang kali memberi keterangan kepadamu, aku bukan Ki yang tuh yang tulen. Tanda petik. Lalu dimanakah Ki yang tuh yang asli? Kemungkinan sekali sudah mati, kemungkinan juga belum munculkan dirinya dalam dunia persilatan. Tapi orang lain sedang mencari dirimu. Kau berani memastikan kalau orang yang dicari itu adalah diriku? Untuk beberapa waktu pehtian kita dapat memberikan jawaban yang memuaskan hati, lama-lama sekali ia baru berkata, tidak mau terima ya titik tidak mau terima, tapi titik aku mau bertanya kepadamu lagi, kau berani menyeru sebagai Ki yang tuh seharusnya tahu bukan, akan asal-usulnya pada masa yang lalu? Sedikit pun tidak salah. Cepat kau terangkan padaku. Hee titik hee titik hee titik hee titik aku rasa soal ini sih tidak penting untuk diberitahukan kepadamu. Sepasang alis pektian Ki melentik, bentaknya gusar, sungguh kau orang tidak mau bicara? Sedikit pun tidak salah. Akanku paksa dirimu sampai suka bicara dengan sendirinya. Bayangan manusia kembali berkelebat lewat, laksana seekor elang raksasa yang mencari mangsa dengan dasyat yaitu beruk badan Ki yang tuh, telapak tangannya dibabat ke muka melancarkan satu serangan yang aneh dan dasyat. Kau tidak suka mendengarkan peringatanku, akanku bunuh dirimu sampai mati, bentak Ki yang cepula dengan nada yang dingin. Di tengah suara bentakan keras telapak tangannya disilangkan di depan dada memunahkan datangnya serangan lawan, telapak kiri menggurat di tengah angkasa balas mengirim satu pukulan gencar. Jikalau misalnya tenaga dalam dari pektian Ki sudah pulih kembali seperti sediakal, maka kepandaian silat yang ia miliki tidak berada di bawah kepandaian dari Ki yang tuh ini, cuma saja keadaannya pada saat ini sangat merugikan dirinya. Tenaga dalam yang dimiliki pada saat ini betul-betul masih bukan tandingan dari Ki yang tuh. Waktu itu puluhan jurus sudah berlalu dengan cepatnya. Berturut dua pektian Ki kena terdesak mudur lima enam langkah ke belakang, akhirnya perjaka ini bulatkan tekat untuk mengadu jiwa. Ia meraung keras, bayangan manusia berkelebat lewat berturut-turut ia mengirim tiga buah serangan dasyat mendahului serangan dengan pihak lawan. Tiba-tiba, Ki yang tuh berkelebat, lalu mencelat ke tengah udara dengan gerakan lincah, telapak tangannya mengebut berulang kali, dengan gerakan yang sangat aneh tapi lihainya luar biasa, mengirim tiga buah serangan mematikan yang maha hebat. Ketika itu pektian Ki sudah ada maksud untuk adu jiwa, sekalipun begitu, ia tidak berani berlaku ayal. Tubuhnya dengan sebat menyingkir ke samping, tapi belum sempat pemuda si pek itu benar-benar berkelit ke samping, serangan dasyat dari Ki yang tuh sudah menerjang datang. Dengan demikian mau tak mau ia harus menerima serangan tersebut dengan keras lawan keras, telapak tangannya diayun ke muka dengan menyalurkan seluruh tenaga luakang yang dimilikinya, ia menyambut datangnya serangan tersebut. Berara-ara angin pusaran berhembus melanda empat penjuru, debu pasir beterbangan memenuhi angkasa. Berpuluh-puluh rentetan angin desiran memecahkan seluruh kalangan bagaikan ombak besar membentur tepian. Di dalam bentrokan kali ini, pek tian ki merasa hatinya tergetar keras, darah segar bergolak dalam rongga dadanya, berturut-turut ia kena terdesak mundur sejauh berpuluh-puluh langkah ke belakang, akhirnya setelah bersusah payah, ia berhasil juga mempertahankan keseimbangannya. Tiba-tiba, pada waktu itulah sesosok bayangan manusia menyambar lewat, bagaikan kilat orang itu langsung menerjang ke arah ki yang tuh. Ki yang tuh bangsat, tidak tahu malu, lihat serangan bentaknya keras. Datangnya terjangan orang ini benar-benar sangat cepat, hal ini memaksa ki yang tuh dalam keadaan tidak mempersiapkan diri segera melesat ke samping untuk berkelit. Tahan seraya membentak ki yang tuh meloncat mundur beberapa langkah. Orang itu pun segera menghentikan badannya di tengah angkasa, lalu berjumpalitan beberapa kali dan melayang turun ke atas tanah. Ah 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 ah! Tong T, kiranya kau pek tiang ki yang ada di sisi kalangan segera menjerit tertahan. Kiranya orang yang baru saja datang memang Tong Ling adanya. Belum sempat Tong Ling mengucapkan sesuatu, Ki yang tuh telah menegur dengan suara dingin. Siapa kau? Kawan kari pek tiang ki. Maksudmu datang kemari ingin mencampuri urusan sampingan ini? Sedikit pun tidak salah. Jadi kau sudah bulatkan tidak untuk cari mati. He 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 sungguh besar bacotmu, belum tentu kau bisa membinasakan diriku dengan begitu gampang. Oh oh oh, kau tidak percaya, baik. Silahkan ke orang mencoba-coba bagaimanakah dasyatnya seranganku ini. Diiringi suara bentakan keras Ki yang tuh meluncur ke depan menubruk ke arah Tong Ling, di mana tangannya diayun berturut-turut mengirim dua buah serangan bencar. Gerakan serangan dari Ki yang tuh amat cepat, tapi Tong Ling jauh lebih cepat lagi, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, ia pun mengirim sebuah serangan ke depan. Suara bentrokan bergema memenuhi angkasa diikuti berpisahnya kedua sosos bayangan manusia tersebut. HMM. Hebat juga kepandayaan silat yang kau miliki, seru Tong Ling dingin. Kau pun berada di luar dugaanku, perkataan terakhir baru saja meluncur keluar, badannya sekali lagi meluncur ke arah Tong Ling, melancarkan dua buah serangan dasyat. Tong Ling tidak mau kalah, melihat datang serangan amat dasyat. Ia berkelit lantas menubruk maju pula ke depan. Dalam sekejap metu, terjadilah suatu pertarungan sengit yang sangat ramai, masing-masing pihak dengan mengandalkan gerakan yang tercepat, berusaha merubuhkan pihak lawannya. Lima juru sudah lewat, tapi keadaan masih kelihatan berimbang, agaknya untuk beberapa saat lamanya susah bagi kedua orang itu untuk menentukan siapa menang siapa kalah. Sekonyong-konyong. Kiang Tu bentak petian ki keras. Ini hari akan kulihat siapakah sebenarnya dirimu. Ketika itu pemuda tersebut tidak mengindahkan peraturan bulim lagi, di tengah suara bentakan penuh kegusaran tubuhnya melesat ke depan menerjang tubuh Kiang Tu, tangannya dengan lima jari terpentang lebar-lebar mencengkeram dadanya. Diam-diam Kiang Tu merasa amat terperanjat. Tapi akhirnya ia tidak malu kalau disebut sebagai seorang jagoan berilmu tinggi, perubahan jurusnya dilakukan di luar dugaan, tahu-tahu tangan kanannya dibabat ke arah petian ki, sedang tangan kirinya menyambut datangnya serangan dari tongling, kemudian menggunakan kesempatan itu mencelat ke samping. Tapi dengan terjunnya pektian ki ke dalam pertarungan ini, maka posisi Kiang Tu semakin tergencet. Untuk menghadapi seorang tongling saja sudah kepayahan, apalagi bertambah pula dengan seorang pektian ki, sekalipun kepandaian silat yang ia miliki jauh lebih lihai pun jangan harap bisa menahan serangan dari dua orang yang bergabung menjadi satu. Setelah menyingkir ke samping, segera tegurnya sinis, HMMMM. Kalian semua tidak tahu malu beraninya. Turun tangan berbareng mengeroyok seorang. HMM. Terhadap dirimu, rasanya kita orang tak perlu mengindahkan kata-kata memalukan atau tidak, yang jelas kau harus mati teriak pektian ki gusar. Baru saja perkataan selesai diucapkan, badannya kembali meluncur ke depan. Pada saat pektian ki menerjang ke muka tadi, tongling pun ikut mencelat ke arah pihak lawan dengan mengirim satu serangan dasyat menghajar tubuh ki yang tuh. Agaknya si manusia si ki yang itu mulai merasa bahwa keadaan sangat tidak menguntungkan posisinya, melihat datangnya serangan dasyat dari tongling, ia pun kumpulkan seluruh tenaga yang dimilikinya lantas balas mengirim sebuah pukulan. Pektian ki, aku bisa balik mencari dirimu, bentaknya keras. Bayangan manusia berkelebat lewat, ia menerjang keluar melalui jendela. Agaknya baik Pektian ki maupun tongling tidak menduga kalau Ki yang tuh bisa melarikan diri dari sana, ketika mereka sadar tubuh orang itu pun sudah meluncur keluar melalui jendela. Ki yang tuh, kau anggap dirimu bisa lolos dari tanganku mentak tongling gusar. Bayangan manusia berkelebat lewat, ia pun mencelat keluar melakukan pengejaran. Pektian ki ikut menyusul dari belakang, tapi dalam waktu singkat itulah ia sudah ketinggalan puluhan kaki jauhnya dari Ki yang cium maupun tongling, dan akhirnya kedua orang itu lenyap di balik hutan. Saking hekinya Pektian ki cuma bisa menggertak giginya rapat-rapat, hingga saat ini ia masih belum tahu siapakah sebenarnya Ki yang tuh itu. Sinar matanya dengan cepat menyapu sekejap ke arah seluruh ruangan, ketika dilihatnya gadis si penghang tak ada di sana, ia jatuhkan diri duduk di atas kursi, lama titik lama sekali ia baru menghela nafas, agaknya pemuda ini sedang memikirkan suatu persoalan. Mendadak. Ak-a-akh pemuda si pek ini menjerit tertahan dalam keadaan tidak sengaja. Sinar matanya telah terbentur dengan sebuah lengan kanan dari perempuan yang sedikit muncul dari bawah pembaringan. Rasa terkejut yang dialami Pektian ki kali ini bukan alang kepalang lagi, dengan cepat ia melompat maju dan berjongkok untuk memeriksa siapakah orang itu. Tapi sebentar kemudian sekali lagi ia merasa terperanjat. Dilihatnya seorang perempuan yang sangat cantik dengan lekukan badan yang mempesonakan menggeletak di bawah ranjang, sekali pandang dapat diketahui kalau ia menggeletak karena tertotok jalan darahnya. Sepintas berkelebat titik secara mendadak Pektian ki teringat akan sesuatu, pikirnya tidak salah. Perempuan yang menggeletak di atas tanah ini tentu nonahit penghang dan nonah tadi pasti bukan dirinya, ada seseorang yang sengaja menyaruh sebagai nonahit penghang. Tapi apa maksudnya berbuat begitu? Akhirnya pikiran pun teringat kembali akan diri Tongling. Gadis yang menyaruh sebagai rit penghang tadi, jelas adalah Tongling, tapi apa tujuannya menyaruh sebagai orang lain? Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang susah untuk dipahami keadaannya. Tapi ada satu hal yang nyata dan tak bisa dibantah lagi. Yaitu Tongling benar-benar telah menyaruh sebagai rit penghang, bahkan samarannya sangat mirip titik dan gadis itu berusaha keras untuk bertindak persis. Pada waktu itu titik. Dari luar pintu berkumandang datang suara langkah kaki seseorang yang memecahkan kesunyian. Siapa bentak pemuda itu keras? Pekongcu aku. Inilah suara nonahit penghang yang telah dijumpainya tadi. Eh 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 ehm. Tidak salah lagi, pikir Pehtian ki diam-diam, Pada mulanya kau keluar dulu untuk menyaruh sebagai orang laki dan pergi mengejar ki yang tu, kemudian sekarang balik lagi kemari menyaruh sebagai rit penghang. Titik. Waktu itu suara gadis tersebut kedengaran gemetar, jelas ia sengaja memperdengarkan suaranya dalam keadaan ketakutan. Selintas senyuman dingin berkelebat di atas wajah Pehtian ki, agaknya ia sudah teringat akan sesuatu. Nonahit penghang, kau kenapa tegurnya halus? Aku-aku takut. Apa yang kau takuti? Aku takut melihat kalian-kalian bertelahi. Kau masuklah ke dalam kamar sekarang sudah tak ada pertempuran lagi. Oh-oh-oh-oh. Perlahan-lahanit penghang berjalan masuk ke dalam kamar, wajahnya masih terlintas perasaan ketakutan yang luar biasa, sinar matanya memandang Pehtian ki dengan mendelong. Nonahit penghang, aku minta maaf titik sengaja ujar Pehtian ki dengan nada menyesal. Qiang. Qiang Kongcu sudah pergi benar. Ia sudah pergi. Mungkinkah ia kembali lagi? Mungkin tidak akan kembali lagi. Kentongan keempat hampir lewat. Marilah kita tidur. Ia mengangguk. Sikapnya kelihatan rada ragu-ragu tapi sebentar kemudian ia sudah melangkah mendekat. Waktu itu Pehtian ki sudah menjatuhkan diri berbaring di atas pembaringan. Perlahan-lahanit penghang melepaskan baju merahnya kembali, sehingga tinggal selembar kain sutra yang tipis menempel di atas badannya, setelah itu ia menjatuhkan diri berbaring di sisi pemuda tersebut, keadaannya persis seperti keadaan semula. Hanya saja perasaan di hati Pehtian ki pada saat ini jauh berbeda dengan perasaannya semula. Nona Yit Penghong, bolahkah aku orang menanyakan satu urusan kepadamu? Sengaja tanyanya. Silahkan bertanya. Kau sudah pernah terima berapa orang tamu? Aku...aku...ach aku tidak mau beritahu. Tidik mendadaknya tertawa, senyumannya begitu mempesonakan. Begitu menggairahkan, Perkongcu, mengapa kau tanyakan soal ini? Aku hanya ingin tahu. Gadis itu kembali tertawa. Ia tertawa begitu manis, begitu menarik hati, kiranya gadis itu berusaha untuk menunjukkan sikap seorang perempuan akal, dengan paksakan diri ia berusaha untuk menyesuaikan keadaan sebenarnya. Mendadak Pehtian ki membalikan badannya dan memeluk tubuh gadis itu kencang-kencang seperti pula keadaan tadi, dengan buas dan penuh napsu diciumnya seluruh tubuh darah manis ini. Beberapa kali Ipenghang kelihatan gemetar keras. Pek...Pekongcu. Ia mendesis berulang kali, suaranya penuh mengandung daya rangsang yang membangkitkan hawa napsu. Perlahan-lahan tangan kanan Pehtian ki yang semula memeluk pinggang lalu naik ke atas depan, menyentuh sebentuk dada padat menggelembung yang masih tertutup kain tipis. Diremasnya dengan lembut dada kenyal padat sebelah kanan. Ugg...Ipenghang mendesah merasakan nikmat saat ujung-ujung jari tangan Pehtian ki mempermainkan sebentuk benda bulat kecil yang ada di atas gumpalan padat menggelembung dari luar. Bersamaan dengan itu, Ipenghang makin liar membalas ciuman Pehtian ki ke arah telinga pemuda itu. Melihat sinona membalas perlakuannya dengan tidak kalah liar, kembali pemuda itu menyerang leher hingga membuat merinding bulu tengkuk sang gadis. Iih...Iih... Bahkan, saat tangan kanan pemuda itu mulai menyusup ke balik kain atasi penghang yang entah kapan, ikat pinggang gadis itu sudah luruh dan jatuh ke lantai, mungkin saat ia menarik sinona dalam pelukan, ia melepas ikat pinggang. Tangan Pehtian ki merabah-rabah dada montok itu dengan lembut dan penuh perasaan kasih. Kembali tubuh gadis itu berkelejat liar saat jemari pemuda itu mempermainkan tonjolan dada kanan dari dalam. Oh oh, ssshaha. Ipenghang hanya bisa menunggakan kepala ke atas, menikmati lumatan dan remasan yang dilakukan oleh si pemuda. Nona, kainnya ku lepas saja, ya? Pelukan Pehtian ki sedikit merenggang, diikuti dengan Pehtian ki membuka kain yang melekat di tubuh si nona, bahkan Itpenghang sendiri turut membantu apa yang dilakukan si pemuda. Setelah semua kain tipis gadis terbebas, kemudian dilepas dari tubuh langsing Itpenghang hingga sepasang payudara putih mulus padat kencang yang masih segar terpampang jelas. Dadamu indah sekali, nona ujarnya begitu sebentuk benda bulat besar yang tadi sempat diremas-remas. Kongcu, jangan dipandangi begitu. Aku kan malu, ucap si nona sambil menutupi dadanya dengan dua tangan bersilangan. Kenapa harus malu? Lihat, aku saja sudah tidak memakai apa-apa sedang nona masih setengah komplit, kata Pehtian ki dengan kedua tangan direntangkan, kemudian memeluk Itpenghang yang malu-malu kucing sambil bibirnya menghujani leher, pipi, dan bibir gadis itu dengan cuman menggelora. Oh 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 tanda petik. Di antara hisapan dan gigitan mesra, subma gadis itu bagai melayang ringan di awan saat tangan kiri si pemuda mengelus-elus pada bagian paha, melingkar-lingkar membentuk bulatan tak beraturan, sehingga napas gadis itu semakin memburu, pelukan semakin kuat dan ia mulai merasakan bagian gerbang istana kenikmatannya mulai basah. Oh oh oh. Kongcu. Tanda petik. Itpenghang hanya pasrah dan membiarkan bibir dan tangan Pehtian ki menjelajahi setiap lekuk dari tubuh sintalnya. Sesukanya, karena memang gadis itu sangat menikmati sentuhan lembut si pemuda. Bahkan tanpa sadar tangan si nona memegang tangan Pehtian ki seolah-olah membantunya untuk memuaskan dahaga birahi yang semakin meninggi. Ia semakin menggelinjang kegelian. Halaman 27-28 Robek. Bab 26. Hari pun telah terang tanah. Sinar seng surya menyoroti wajah itpenghang yang cantik. Jelita, titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Ia menangis, menangis dengan begitu sedihnya. Akhirnya meluncurlah suara sesenggukan yang lirih di mana makin lama semakin keras. Dan akhirnya meledaklah suara tangisan yang memilukan hati. Eeei, titik kau titik. Kenapa kau tanya Pehtian ki melengap? Aku. Baru sepatah kata meluncur keluar, kembali darah tersebut menangis. Pehtian ki semakin melengap lagi dibuatnya. Ia bangun berdiri dan dan dipandangnya gadis itu tajam-tajam. Mendadak titik sinar matanya tertuju pada segumpal noda darah yang membekas di atas perinan putih. Benar. Sekarang Pehtian ki baru paham kalau gadis cantik ini pasti bukan Itpeng Hong, melainkan Tong Ling. Tapi ia tidak ingin memecahkan rahasia ini sudah. Tentu sebelum ia melakukan perbuatan ini pemuda kita telah berpikir sampai di sana, dan sekarang apa gunanya memecahkan rahasia? Nona, kenapakah sengaja tanyanya? Aku. Tanda petik. Perbuatanku terlalu kasar, sehingga menyakiti dirimu tidak. Lalu, mengapa kau menangis? Mendadak Itpeng Hong menarik kembali suara sesenggukan tangisannya. Ia berkata, suami istri semalaman, buat apa kita bicarakan soal ini lagi? Kalau begitu, tidurlah. Hari sudah terang tanah dengan halus penuh mesra diciumnya gadis tersebut. Lalu dipeluknya tubuh yang kecil dan dengan membawa. Perasaan hati yang berbeda, akhirnya mereka tertidur juga dengan pulasnya. Ketika ia terbangun kembali, sinar matahari sudah berada tepat di atas kepala. Ketika Pektian Ki membuka matanya, waktu itu Itpeng Hong sedang berdiri di depan jendela seorang diri. Nona, kau sudah bangun segera tegur pemuda itu. Gadis itu menoleh, bibirnya kelihatan bergerak tapi tak sepatah katapun yang meluncur keluar dari mulutnya. Perlahan-lahan Pektian Ki berjalan menghampirinya. Nona Itpeng Hong, suami istri semalaman tak akan aku lupakan. Dan walau terpaut ratusan tahun, aku memohon diri terlebih dahulu. Kau hendak pergi kemana? Aku? Pergi mencari seorang Nona. Aku mau pergi menyewa sebuah rumah tanpa menoleh lagi. Ia lantas berjalan keluar melalui pintu kamar dan menuju ke bawah loteng. Tunggu sebentar tiba-tiba Itpeng Hong berteriak keras. Mendengar teriakan tersebut, Pektian Ki berhenti. Nona, terima kasih atas pelayananmu malam tadi, juga. Terima kasih untuk semua hal, lain waktu kita berjumpa lagi di dunia Kangowia dorong pintu dan melangkah keluar. Kau jerit Itpeng Hong sangat terperanjat. Perkataanku adalah sesungguhnya, Caihe mohon diri. Terlebih dulu, demikianlah pemuda itu pun berlalu. Perkongcu, bila ada waktu luang, datanglah berkunjung kemari. Kembali teriak Itpeng Hong. Pektian Ki tertawa pahit, mendadak suara langkah manusia memecahkan kesunyian. Si pelayan berbaju kuning yang kemarin menghantar pemuda itu ke kamar dengan langkah lambat berjalan mendekati. Ia memandang sekejap ke arah seng pemuda, lalu tersenyum. Perkongcu, pagi sekalikah sudah bangun, aku memang lagi siap mengundang dirimu. Ada urusan apa? Kau diundang oleh congkan kami. Pektian Ki mengangguk, dan mengikuti di belakang darah berbaju kuning itu, ia berjalan menuju ke ruang tengah. Mendadak. Berhenti bentak seorang dengan suara yang amat dingin. Mendengar suara bentakan itu, Pektian Ki rada tercengang dibuatnya, dengan cepat ia menoleh, dilihatnya seorang darah cantik berbaju hijau telah berdiri di belakangnya. Gadis itu bukan lain adalah Sumahun. Tampak sepasang matanya memancarkan cahaya buas, sambil melototi diri seng pemuda, tegurnya dingin. Sungguh menyenangkan sekali bukan semalaman ini haaa 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 sudah tentu menyenangkan. Sekali. HMMM. Kau lelaki bangsat. Setiap ada kesempatan, main-main perempuan pun merupakan olahraga yang baik. Apa salahnya? Saking gusarnya, Sumahun melototkan sepasang matanya bulat-bulat, agaknya ia hendak mengumbar hawa amarahnya. Tiba-tiba Pak Tianqi teringat akan sesuatu, ia merogoh ke dalam sakunya seraya berkata. Nona Suma, ada satu urusan hampir-hampir saja aku lupa untuk disampaikan kepadamu, ada orang titipkan sepucuk surat untukmu. Apa teriak Sumahun tersentak kaget, air mukanya kontan saja berubah sangat hebat. Nih, ambillah seru Pak Tianqi kembali seraya sodorkan surat tadi ke tangan Sumahun. Diterimanya surat itu, lalu sinar matanya memeriksa isinya, tapi sebentar kemudian air muka gadis ini sudah berubah sangat hebat, tanpa sadar ia mundur satu langkah ke belakang. Kelihatannya Pak Tianqi sama sekali tidak menemukan perubahan wajah dari Sumahun ini, ia tertawa hambar. Nona Suma, aku mohon diri terlebih dahulu, habis berkata, ia putar badan dan berlalu. Berhenti tiba-tiba gadis si Suma ini membentak keras. Nona Suma, kau masih ada pesan-pesan apalagi siapa yang menyerahkan surat ini kepadamu. Pihak lawan melarang aku untuk memberitahukan persoalan ini, maaf aku tak mengutarakannya keluar. Pak Tianqi, sebenarnya kau suka berbicara tidak bentak Sumahun teramat gusar, serem tetan napsu membunuh melintasi wajahnya. Bukannya tidak mau berbicara, tapi titipan orang lain harus aku sampaikan sebagaimana mestinya, dan janji dengan orang lain tak boleh diingkari, kau suruh aku secara bagaimana memberi jawaban. Jadi kau mencari mati. Secara tiba-tiba Pak Tianqi mulai merasa tidak paham, sebenarnya apa yang ditulis dalam surat yang diberikan Sin Sipoa kepadanya ini sehingga mengakibatkan wajah Sumahun penuh dilintasi napsu membunuh. Sebenarnya apa yang ditulis di atas surat tersebut tanyanya agak tertegun. Soal ini sih kau tidak perlu tahu. Ayo jawab. Siapa yang serahkan surat ini kepadamu? Jikalau kau tidak suka berbicara lagi, aku akan menggunakan kekerasan untuk memaksa dirimu buka mulut. Air muka Pak Tianqi sedikit berubah mendengar perkataan tersebut. Urusan sudah jelas tertera di depan mata, di atas surat itu tentu tertuliskan sesuatu yang menyangkut suatu urusan besar. Kalau tidak, maka sikap gadis itu tak akan berubah semacam begini. Hanya saja untuk beberapa saat ia tak mengerti apa sebenarnya urusan itu. Nona Suma, mana boleh kau orang memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan katanya tertawa. Kau suka bicara tidak-tidak. Akanku paksa dirimu untuk buka suara berbicara terus terang. Tubuhnya berputar kencang, laksana sambaran petir meluncur ke arah Pak Tianqi, telapak tangannya dengan disertai suara desiran tajam langsung menghantam tubuh Pak Tianqi. Serangan yang dilancarkan Sumahun kali ini lebih mirip serangan mengadu jiwa, kecepatannya sangat mengejutkan hati. Pak Tianqi merasakan hatinya bergidik, buru-buru ia gerakan tangannya menangkis. Nona Suma, kau sungguh-sungguh hendak turun tangan bentaknya gusar. Sedikit pun tidak salah. Di tengah suara bentakan keras, berturut-turut ia melancarkan dua buah serangan mengancam tubuh pemuda si Pek itu, kecepatannya jauh lebih hebat dari serangan yang pertama tadi. Rasa kejut yang dialami Pak Tianqi kali ini bukan alang kepalang lagi. Ketika itu, di dalam sekejap metu Sumahun sudah melancarkan tiga buah serangan gencar yang memaksa Seng Perjaka berturut-turut terdesak mundur sejauh tiga-empat langkah lebih. Jikalau dibicarakan dari tenaga luekang yang dimiliki Pak Tianqi pada saat ini, ternyata kena didesak mundur sejauh tiga-empat langkah oleh Sumahun, kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Nona Suma, jikalau demikian, kau jangan salahkan aku orang akan turun tangan kejam, bentak Seng pemuda teramat gusar. Bayangan manusia berkelebat lewat, ia menghalau datangnya sebuah serangan lawan yang gencar. Tangkisannya barusan ini ia telah gunakan dua belas bagian tenaga luekangnya, apalagi serangampun datangnya cepat dan ganas, kontan Sumahun kena didesak balik ke tempat semula. Nona Suma, kau sungguh-sungguh ingin cari mati bentaknya keras. Sedikit pun tidak salah. Jikalau demikian adanya, terpaksa aku Pak Tianqi harus berlaku tidak sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah melancarkan serangan dasyat ke depan. Begitu Pak Tianqi turun tangan, Sumahun pun tidak ingin menunjukkan kelemahannya, ia ikut melancarkan serangan ke arah musuhnya, dan masing-masing saling menyerang dengan kecepatan laksana petir menyambar, dalam beberapa kali kelebatan saja kedua orang itu sudah saling menyerang sebanyak puluhan jurus. Kepandayan silat yang dimiliki Sumahun jelas bukan tandingan dari Pak Tianqi, karena tenaga luakang yang dimiliki Pak Tianqi saat ini telah mencapai titik puncak yang teratas. Sekonyong-konyong. Pak Tianqi membentak keras, telapak tangannya didorong ke muka menghajar dada gadis tersebut. Kekuatan dari pukulan kali ini telah diikuti oleh segulung tenaga luakang yang luar biasa dasyatnya, bagaikan guntur membelah bumi dengan gencar menghantam tubuh Sumahun. Dengan adanya kejadian ini, mau tak mau Sumahun terpaksa harus menggerakkan tangannya menangkis ya menggigit bibirnya rapat-rapat, tangan kanan digetarkan keras lantas dibabat ke depan menangkis datangnya serangan musuh dengan keras lawan keras. Beraak titik suara bentrokan keras meledak memenuhi angkasa, desiran angin tajam menyebar keempat. Penjuru, ranting, derdaunan, pasir maupun debu beterbangan memenuhi angkasa. Kenat terhantam oleh serangan yang maha dasyat dari pemuda tersebut, Sumahun terdersak mundur sepuluh langkah lebih ke belakang. Cahaya putih berkelebat lewat, tahu-tahu di atas tangan pektian ki telah bertambah dengan sebilah pedang chi yang liong kiam, tegurnya seraya tertawa dingin tiada hentinya. Nona Suma, aku pektian ki sama sekali tidak ingin mengikat permusuhan dengan dirimu, buat apa kau paksa kita berdua untuk saling mengadu jiwa? Lalu apa maumu? Jawab. Siapakah sebenarnya dirimu bentak pektian ki gusar, selintas napsu membunuh berkelebat di atas wajahnya? Aku bernama Sumahun. Jawab gadis itu keras. Dari mana asal usulmu? HMM. Aku rasa di dalam soal ini kau tidak berhak untuk mengetahuinya dan aku pun tiada berkepentingan untuk memberikan jawaban yang benar. Sekalipun kau tidak suka berbicara terus terang, aku pun tahu siapakah kau orang. Siapa ki yang tuh? Baru saja kata-kata itu meluncur keluar dari mulutnya, ujung pedang dari pektian ki sudah dicukilkan ke atas baju Sumahun. Diiringi suara robeknya pakaian, kain sebelah depan dari nona itu sudah kena tergurat robek, sehingga kelihatan kutangnya yang berwarna merah. Kau teriak Sumahun amat gusar. Aku sedang mencari tanda membunuh yang berada di sakumu. Pektian ki, mengandalkan apa kau bisa menuduh aku adalah ki yang tuh. Hehehehe. Sumahun, samaranmu benar-benar terlalu mirip, seru pektian ki sambil tertawa dingin tiada hentinya. Kemarin malam ki yang cu memasuki kamar kediaman dari et penghang dan pernah pula bergebrak melawan diriku, jurus serangan yang ia gunakan persis seperti apa yang kau gunakan saat ini. Tanda petik. Jadi kau mengandalkan soal ini saja lantas menuduh aku adalah ki yang tuh. Tanda petik. Masih ada lagi, sewaktu berada di atas gunung Lui Im San, aku sudah menaruh curiga bahwa kau adalah ki yang tuh, seharusnya kau belum lupa bukan kehadiranku di gunung Lui Im San adalah atas ajakanmu. Sedikit pun tidak salah. Tapi sejak mulai, hingga berakhir, aku tidak pernah menemui kau barang sekejap pun, dan kebetulan sekali sewaktu kedua orang kawanku sedang saling bergebrak kau munculkan diri, di tengah persoalan ini kau masih punya cukup waktu untuk mengembalikan wajah aslimu. Masih ada yang lain? Mengandalkan beberapa hal ini rasanya sudah cukup untuk membuktikan kau adalah ki yang tuh. Anggap saja benar aku adalah ki yang tuh, lalu kau mau apa bentak sumahun dingin? Baik, cukup menjawab beberapa buah pertanyaanku, tahukah kau asal-usul dari ki yang tuh? Tidak tahu. Apa sangkut pautmu dengan rumah yang disewakan itu tidak tahu. Mengapa kau menyaru sebagai ki yang tuh? Dan dimanakah ki yang tuh yang asli? Tidak tahu. Ternyata beberapa kali gadis tersebut hanya menjawab setiap pertanyaan dengan kata-kata tidak tahu belaka. Lama-kelamaan pektian kita dapat menahan kegusaran yang berkobar dalam hatinya lagi. Sungguh-sungguhkah kau orang tidak mau berbicara barang sekejap pun, teriaknya melengking. Sedikit pun tidak salah. Kau jangan lupa, asalkan pedangku ini aku tusukan lebih ke dalam, maka nyawamu akan segera melaporkan diri ke akhirat. Asalkan kau pektian ki punya kemampuan, ayo! Turun tanganlah, bila kau jago, silahkan cepat dua tusukan pedang itu ke perutku. Buat apa kau paksa aku untuk turun tangan keji seru pemuda itu lagi sambil tertawa dingin? Sumahun pejamkan matanya rapat-rapat dan tidak menjawab lagi pertanyaan dari pihak lawannya. Bicara sesungguhnya, asalkan pektian ki sedikit kerahkan tenaga, maka seketika itu juga Sumahun akan menemui ajalnya di sana. Nona Suma, baiklah, aku tak akan membinasakan dirimu, bentak pektian ki kemudian sambil menggertak gigi. Tapi pada suatu hari aku bisa tahu siapakah kau orang, dan sekarang sana menggelinding pergilah jauh-jauh. Pektian ki teriak Sumahun pula sambil meloncat bangun, selamanya aku tak akan melupakan penghinaanmu semacam ini hari, lain waktu aku pun akan merobek pakaianmu di hadapan umum. Habis berkata, tubuhnya melejip dan mencelat pergi dari sana, dalam sekejap metu, telah lenyap dari pandangan. Pektian ki tertawa dingin tiada hentinya, ia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung dan melangkah pergi. Ketika itulah mendadak serentetan suara berkumandang datang memecahkan kesunyian. Eeei bocah cilik, sungguh bagus sekali tindakanmu. Ternyata kau pun mengerti juga tentang menyayangi kaum gadis. Munculnya suara tersebut secara mendadak langsung membuat pektian ki jadi tersentak kaget, buru-buru ia putar badannya. Terlihatlah kurang lebih satu tombak di belakang punggungnya entah sejak kapan sudah berdiri seorang lelaki setengah baya berdandan seorang sastrawan. Melihat munculnya sastrawan berusia setengah baya itu pektian ki rada tertegun dibuatnya. Siapa kau tegurnya cepat? Sinhoahek atau si tetamu pencari bunga apa? Si tetamu pencari bunga? Ehm, apakah kau merasa namaku lucu? Kena ditanya oleh pihak lawan hampir-hampir saja pektian ki tertawa terbahak. Dua, sudah tentu setiap orang yang mendatangi istana perempuan boleh disebut sebagai si tetamu pencari bunga. Pektian ki tertawa, senyuman yang membawa kejumawaan, sedang langkah kaki pun meneruskan perjalanannya ke depan. Tiba-tiba, sereet. Sereet titik berturut-turut muncul delapan sosok bayangan manusia yang langsung menghadang perjalanan pergi dari seng pemuda tersebut. Pektian ki rada tertegun dibuatnya, sinar metu yang tajam perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah orang dua itu, dilihatnya dari kedelapan orang berbaju hijau yang baru saja munculkan dirinya itu, masing-masing orang menggembol sebilah pedang di atas punggungnya. Orang yang pertama adalah seorang kakek tua, dengan sangat cepat ia menghadang di hadapan pektian ki. Tolong tanya apakah saudara adalah pektian ki tegurnya seraya menjura. Sedikit pun tidak salah, siapakah kalian? Lohu, Sanhoa Kiamhek, jagoan pedang penyebar bunga, sebagai anak murid dari Kiamkok, atau lembah pedang, saat ini memperoleh perintah dari Koksu sengaja datang mengundang saudara untuk mengunjungi lembah kami sebentar. Apa keperluannya? Soal ini Lohu sendiri pun tidak tahu, setelah saudara tiba di sana rasanya segera akan jadi paham kembali. Hehehe titik hehehe caiha tidak saling kenal mengenal dengan Koksu kalian, apa kepentingannya untuk pergi ke sana seru pektian ki sambil tertawa dingin tiada hentinya. Tolong sampaikan kepada Koksu kalian, katakan saja aku pektian ki tiada waktu luang untuk menyambangi dirinya. Saudara pastikan diri tidak mau pergi? Kenapa aku harus pergi jengek seng pemuda lagi sambil tertawa hambar? Kau harus pergi ke lembah kami mengapa aku harus pergi ke lembah kalian karena Koksu kami ada urusan penting? Itu kan urusan pribadi ia sendiri potong seng pemuda tidak menanti siorang tua itu menyelesaikan kata duanya. Apa sangkut pautnya antara urusan pribadinya dengan urusanku? Melihat keketusan seng pemuda sipek ini, si jagoan pedang penyebar bunga langsung kerutkan alisnya rapat-rapat. Lohu harapkah suka memandang di atas wajahku, cukup. Antara kau dan aku tidak saling mengenal. Mengapa aku harus memandang di atas wajahmu lantas? Mengabulkan permintaanmu itu, selapak tiang ki kembali. Merah padam selambar wajah Sanhoa Kiamhek. Jadikah sungguh-sungguh tidak suka mengikuti kami? Untuk mengunjungi lembah Kiamkok? Sedikit pun tidak salah. Saudara, apakah kau menaruh minat untuk menyusahkan diri Lohu karena persoalan ini desak Sanhoa Kiamhek lebih lanjut? Sudah aku katakan bahwa aku tak ada waktu, teriak pektian ki sangat mendengkol. Bagaimana? Apakah kalian tidak dengar? Dengar sih Lohu sudah dengar, kalau begitu cepat enyah dari sini tapi... Tanda petik. Air muka pektian ki berubah semakin menghebat, bentaknya keras. Aku suruh kalian enyah dari sini, sudah dengar belum? Congek. Air muka Sanhoa Kiamhek pun kelihatan rada berubah. Jikalau saudara keraskan kepala tidak mau ikut kami pergi, terpaksa kami akan mengundang dengan menggunakan kekerasan. HMMM. Kau berani? Adalah saudara yang terlalu memaksa, sehingga kami harus turun tangan menggunakan kekerasan. Kentutmu, jikalau kalian tahu diri, lebih baik cepat-cepat enyah dari sini, kalau tidak. HMM. Aku sungguh-sungguh tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepada kalian. Menurut berita Kanghoa yang aku dengar, para jago mengatakan kau memiliki kepandaian silat yang luar biasa, terpaksa Lohu beberapa orang menanti beberapa petunjuk darimu, serusan Hoa Kiamhek akhirnya sambil tertawa dingin. Begitu ia membungkam, serem tetan cahaya tajam laksana sambaran petir sudah meluncur ke depan mengancam tubuh Petian Ki. Serangan ini dilancarkan bagaikan seekor naga sakti di tengah awan, cepat dan dasyat sangat mengejutkan, bersamaan dengan turun tangannya si jagoan pedang penyebar bunga ini, sisanya pun berturut dua turun tangan melancarkan serangan. Delapan belah pedang dengan membentuk delapan kuntum bunga-bunga pedang mengancam datang dari delapan penjuru yang berlainan, sungguh luar biasa sekali. Melihat datangnya serangan itu, Petian Ki jadi sangat terperanjat. Dalam keadaan kaget, ia mengirim satu pukulan dasyat ke depan, tubuh pun mengiringi serangan tersebut mencelat ke samping. Delapan belah bayangan pedang bersama-sama mencapai sasaran yang kosong dan menyebabkan di atas tanah muncul delapan buah lubang kecil yang cukup dalam. Tahan bentak pemuda itu keras. Suara bentakan tersebut keras bagaikan guntur mebelah bumi, delapan orang jagoan lihai bersama-sama menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang. Si jagoan pedang penyebar bunga maju ke depan seraya tertawa dingin tiada hentinya, apakah saudara sudah berubah pikiran tegurnya? Aku hanya ingin bertanya, apakah kalian benar-benar ada maksud hendak membinasakan aku orang sipek teriak Petian Ki dengan air muka berubah hebat. Tidak pernah terjadi urusan semacam ini. Kalau begitu, apa maksud kalian delapan orang bersama-sama melancarkan serangan? Tujuan kami hanya ingin mempersilahkan saudara suka mengikuti kami mengunjungi lembah Kiam Kok. Sudah aku katakan kalau aku tak ada waktu. Maka dari itu terpaksa kami mengundang dengan kekerasan. Jadi kalian hendak paksa aku untuk turun tangan titik jengek Petian Ki dengan wajah penuh diliputi napsu membunuh. Baru saja ia bicara sampai di situ pedang Chi yang liong Kiam sudah dicabut di tangan, sedang seng wajah pun dilintasi oleh selapis napsu membunuh yang belum pernah diperlihatkan selama ini. Benar. Petian Ki sudah dibuat gelusar pula, ia sama sekali tidak saling mengenal dengan Kiam Kok Kok Chu. Tindakan dari anak murid orang-orang lembah Kiam Kok ini jelas hendak mencari sengketa dengan dirinya. Saudara, aku lihat lebih baik ikuti kami saja berangkat ke lembah Kiam Kok. Seru si San Hoa Kiam Hek lagi sambil tertawa hambar. Tidak dapat. Kalau begitu, akan kulihat sebenarnya saudara mempunyai kepandayan andalan seberapa lihai titik belum habis ya berkata bayangan manusia sudah berkelebat lewat, pedangnya langsung menusuk dada Petian Ki. Setelah San Hoa Kiam Hek turun tangan, ketujuh orang jago pedang lainnya pun laksana kilat masing-masing mengirim sebuah serangan ke depan. Bab 27. Tiba-tiba, Petian Ki membentak keras, pedang Chi yang liong kiamnya disapu keluar, terlihatlah cahaya tajam menyambar lewat, ia sudah melancarkan jurus pertama dari ilmu pedang Chi yang liong kiam hoat. Ilmu pedang Chi yang liong kiam hoat ini merupakan kepandayan andalan dari pemimpin sembilan jagoan pedang dari kolong langit, kedasyatannya luar biasa, hanya di dalam sekali kelebatan saja ia sudah berhasil menghalau datangnya ke delapan buah serangan tersebut. Suara bentakan itu muncul dari balik ruangan, dan congkoan dari istana perempuan pun tahu-tahu sudah munculkan dirinya di tengah kalangan, seraya menyapu semua orang yang sedang bergebrak tegurnya. Apa yang hendak kalian lakukan di sini? Heheheheh titik heheheheh titik lebih baik kau bertanya langsung dengan mereka saja, sahut pektian ki dingin. Kawan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kok cu dari lembah kami ada urusan hendak mencari saudara ini, tapi ia tidak suka mengikuti kami untuk menghadap, terpaksa kami harus menggunakan kekerasan untuk mengundang dirinya. Urusan ini menyangkut persoalan pribadi kalian kawan. Tindakan musalah besar, haruslah kau ketahui setiap kawan-kawan kengko dilarang melakukan pertarungan dalam lingkungan istana kami. Kecuali kawan ini suka mengikuti kami berangkat ke lembah kiam kok atasan hoa kiam hek kembali. Apakah kawan tidak pandang sebelah metel terhadap istana kami? Soal ini bukan menyangkut soal memandang sebelah metel atau tidak terhadap istana kalian, sekalipun kawan ini berada di dalam istana terlarang dari Maha Kaisar pun kami juga sama saja akan menemui dirinya. Heheheheh titik heheheheh titik sungguh besar lagak kalian, entah kamu semua berasal dari perguruan mana. Lembah kiam kok apa? Lembah kiam kok? Tampaklah air muka seng cong koan tersebut berubah hebat, kelihatan sekali ia merasa sangat jerih terhadap nama besar dari lembah kiam kok. Keadaan tersebut langsung saja membuat hati pek tian ki merasa bergidik, diikuti dari atas wajahnya, terlintaslah serentetan rasa gusar yang sukar di bendung. Kere paksaan yang digunakan orang-orang ini, benar dua membangkitkan hawa amarah di hati pemuda si pek. Setelah berhasil menenangkan hatinya, ujar cong koan dari istana perempuan itu lagi. Kiranya kawan-kawan dari kiam kok, selamat bertemu, selamat bertemu, cuma kawan. Maukah kalian memandang di atas wajah kami dan jangan bergebrak di dalam istana perempuan? Kecuali saudara ini suka mengikuti kami pergi. Jadi dengan demikian, kalian paksa aku harus turun tangan bentak pek tian ki teramat gusar. Sedikit pun tidak salah. Hehehe titik hehehe titik jangan dikata cuma sebuah lembah kiam kok saja, sekalipun kaisar sendiri pun setelah aku pek tian ki bilang tidak pergi, tetap tidak pergi, bila mana kalian tidak tahu diri, dan memaksa terus. Hehehe titik hati-hati, aku orang shilpa akan melakukan pembunuhan. Kalau begitu kau boleh coba-coba. Tubuh si jagoan pedang penyebar bunga ini segera menerjang maju ke depan, laksana sambaran kilat, ia mengirim sebuah serangan dasyat ke arah pinggang pek tian ki. Serangan tersebut segera disusul oleh tujuh orang lainnya yang bersama dua menggerakan pedangnya mengirim sebuah serangan. Bagus sekali. Jadi kalian sungguh-sungguh mau cari gara-gara dengan aku orang, akan kubunuh kalian semua teriak pek tian ki. Bayangan manusia berkelebat lewat, pedang tahu-tahu sedah berkelebat laksana seekor naga sakti. Pada saat ini pek tian ki ada maksud untuk melakukan serangan mengadu jiwa, serangannya ini telah disisipkan pula tenaga luakang yang dimilikinya selama ini, sungguh hamat luar biasa. Kriyeng suara bentrokan keras memecahkan kesunyian disusul percikan bunga api menyebar keempat penjuru. Delapan belah pedang bersama-sama kena tersapu pental oleh datangnya serangan dari pek tian ki ini, sedang pemuda tersebut mengambil kesempatan itu melanjutkan kembali terjangannya ke muka. Suara jeritan ngeri bergema memenuhi angkasa, seorang jagoan pedang yang tidak keburu menyingkir kena terbabat pedang lawan, sehingga rubuh binasa dengan bermandikan darah. Ayo oh! Siapa lagi yang tidak takut mati, boleh maju coba-coba ke tajaman pedangku teriak pemuda tersebut dengan sepasang mata memancarkan cahaya penuh napsu membunuh. Bangsat cilik, aku adu jiwa dengan keorang teriak San Hoa Kiam Hek pula dengan kalap ketika dilihatnya seorang jagoan pedang yang ia bawa mati terbunuh. Cahaya pedang berkelebat bagaikan pelangi, dengan jurus mentian Hoa Im, seluruh angkasa bayangan bunga, ia serang tubuh pemuda sipe ini. Dengan munculnya maksud untuk mengadu jiwa dari seng pemimpin, sisanya beberapa orang pun bagaikan banteng terluka bersama-sama menubruk maju ke depan. Seketika itu juga bayangan manusia saling menyambar, bayangan pedang berkelebat memenuhi angkasa. Suara jeritan ngeri kembali berkumandang menembusi awan, tiga orang jagoan pedang dari lembah Kiam Kok menemui ajalnya dengan sangat mengerikan di tangan Pek Tian Ki. Seluruh peristiwa ini hanya terjadi dalam waktu yang amat singkat, Pek Tian Ki yang sudah terpengaruh oleh napsu membunuh, tidak kepalang tanggung lagi, segera membuka suatu kalangan penjagalan secara besar-besaran. Yang mati pada menggeletak di atas tanah, sedang yang masih hidup bagaikan kalak menerjang maju terus ke depan. Kalian cari mati bentak seng perjaka teramat gusar. Pedangnya digetarkan keras, di mana bayangan pedang berkelebat lewat beruntun, ia mengirim tiga buah serangan gencar, tiga rentetan jeritan kesakitan berkumandang lagi di angkasa. Tadi ikuti robohnya tiga orang menggeletak di tanah. Melihat anak buahnya banyak yang sudah roboh bermandikan darah, San Hoa Kiam Hek menjerit aneh, serangannya dipertingkat, tubrukannya ke arah Pek Tian Ki pun semakin ganas. Seraya menangkis datangnya serangan gencar dari San Hoa Kiam Hek, pemuda ini kembali menegur, kau betul-betul cari mati. Tidak salah. Baru saja perkataan terakhir meluncur keluar, serangan pedang dari pemuda itu sudah menyambar datang. Suara jeritan kesakitan langsung meluncur keluar dari bibirnya, tidak ampun lagi lengan kanannya tertembus oleh tusukan pedang lawan. Seketika itu juga darah segar mengucur keluar sangat deras, air mukanya pucat pasti bagaikan mayat sedang keringat dingin sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasai bajunya. Ayo cepat enyah dari sini dan beritahu kepada kok cu kalian bentak Pek Tian Ki keras, katakan aku orang si Pek tidak suka menerima perintah maupun petunjuk dari siapapun, jika ada waktu luang lebih baik ia sendiri yang keluar untuk menemui diriku, sehabis berkata, ia masukkan pedangnya ke dalam sarung. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu penghinaan bagi San Hoa Kiam Hek, saking hekinya, hampir-hampir saja ia jatuh semaput. Bukan saja orang yang dimaksud tak berhasil datang, bahkan ke enam orang anak buahnya sama-sama menemui ajal di tangan orang itu, saking tak tahan menyimpan rasa dongkolnya, ia tertawa seram. Kok cu kami tentu akan mencari saudara untuk menuntut balas hutang dua berdarah kita kali ini, selesai bicara bagaikan anjing kena digebuk, dengan sifat kucing ia melarikan diri terbirik dua dari sana diikuti seorang anak buahnya yang beruntung lolos dari cengkeraman lemaut. Waduh titik-waduh titik ilmu pedang yang saudara mainkan barusan ini jauh lebih sempurna daripada permainan Ciyang Liong Kiam Hek sendiri, tiba dua si tamu pencari bunga itu berseru memuji. Mendengar perkataan tersebut, Pek Tianqi merasa sangat terperanjat, karena cukup ditinjau dari perkataannya ini jelas menunjukkan bila si tamu pencari bunga itu bukan manusia sembarangan. Pemuda si pe ini rada tertegun dibuatnya, Ciyang Poe, apakah kau kenal dengan Ciyang Liong Kiam Hek? Tidak kenal? Lalu, secara bagaimana kau bisa tahu kalau ilmu pedang yang aku mainkan adalah ilmu pedang Ciyang Liong Kiam Hoat? Pedang itu adalah sebilah pedang Ciyang Liong Kiam, sudah tentu ilmu pedang yang kau mainkan adalah ilmu pedang Ciyang Liong Kiam Hoat. Jawaban ini walaupun tidak sesuai, tapi untuk beberapa waktupun Pek Tianqi tidak berhasil mencari alasan yang lain untuk membantah jawabannya itu. Pek Tianqi tertawa dingin, ia tidak menggubris diri si tamu pencari bunga itu lagi, kepalanya berpaling ke arah Seng Congkoan dari Istana Perempuan. Apakah kau sudah berhasil pecahkan jurus seranganku itu? Tanyanya. Tidak. Kalau begitu kau harus serahkan Ed Penghang kepadaku. Soal ini, aku hendak bawa ia pergi dari sini. Apa? Saudara hendak membawa pergi nona Ed Penghang? Sedikit pun tidak salah. Tidak bisa jadi, dalam Istana kami tiada peraturan semacam ini. Sekalipun tidak bisa jadi, kali ini harus dibisa-bisakan, teriak Seng Pemuda dengan air muka berubah hebat. Kau-kau apa yang hendak kau lakukan congek? Bukankah tadi sudah aku katakan, nona? Tersebut hendak aku bawa pergi? Jika kami tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan tak kuasa lagi Pek Tianqi tertawa dingin. Tidak ada hentinya. Aku takut Istana Perempuan ini tak bisa meloloskan diri dari kehancuran. Air muka si wanita setengah bayah yang bertindak sebagai congkoan itu langsung berubah hebat. Jelas sekali maksud dari pemuda itu. Jikalau ia tidak suka menyerahkan Ed Penghang kepadanya, maka pemuda tersebut akan turun tangan menghancurkan Istana itu. Giyok Mohoa. Jikalau orang ini sudah mengucapkan kata-katanya, kenapa kau tidak pikir dua dulu, dengan masak, tiba-tiba si tamu pencari bunga itu berseru. Dengan perasaan bergidik, Seng Congkoan Giyok Mohoa melirik sekejap ke arah Pek Tianqi, kapan kau hendak minta nona Ed Penghang? Ini hari juga. Baiklah. Biar aku laporkan dulu urusan ini kepada pemilik Istana, kemudian baru memberi jawaban kepada saudara, habis berkata, ia lantas berlalu dari sana. Menanti wanita setengah bayah itu sudah lenyap dari pandangan, si tamu pencari bunga kembali buka suara, eeei, titik bocah cilik, apakah kau benar dua bernama Pek Tianqi, tegurnya. Sedikit pun tidak salah. Aku rasa hal ini tidak mungkin. Apa maksud perkataanmu itu seketika itu juga air muka Pek Tianqi berubah hebat? Si tamu pencari bunga itu tersenyum. Saudara, kau jangan menyalahartikan maksudku, maksudku namamu yang sebenarnya pasti bukan Pek Tianqi. Apa alasanmu seru perjaka itu kembali dengan hati dakdikduk? Pertama, Pek Tianqi adalah si Sinmo Kiamhek, salah satu dari sembilan jago pedang dari kolong langit. Mendengar perkataan tersebut sekali lagi Pek Tianqi merasakan hatinya berdesir, sekarang, agaknya ia mulai merasa bahwa namanya yang sesungguhnya bukan Pek Tianqi, dan orang yang benar-benar bernama Pek Tianqi adalah si Sinmo Kiamhek itu. Lalu apakah dirinya sungguh-sungguh bernama Kiamhek itu? Lalu apa alasanmu yang kedua desaknya lebih lanjut? Kedua, watak maupun wajahmu mirip seseorang siapa? Kiamh Lang. Ah 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 ah. Beberapa patah kata ini tidak akan terlepas bagaikan godam berat yang menghajar hatinya, membuat seluruh badan pemuda ini kelihatan gemetar keras. Kau pernah berjumpa dengan Sam Chiat Sin Chun Kiamh Lang? Tanyanya tercenggang. HMM. Pernah berjumpa beberapa kali, bagaimanakah macam orang itu kau ingin tahu? Sedikit pun tidak salah. Si tamu pencari bunga itu segera tertawa, kalau begitu, kau boleh pergi mencari Sin Sipo A, kemungkinan besar ia bisa memberitahukan kesemuanya ini kepadamu dengan sangat jelas. Dia? Tidak salah. Kau harus pergi mencari dirinya. Bicara sampai di situ, mendadak si tamu pencari bunga itu mencelat ke tengah udara, kemudian dalam beberapa kali kelebatan saja sudah lenyap dari pandangan. Dengan hati terperanjat pek, Tian Ki berdiri mematung di tengah kalangan. Hatinya pada saat ini mulai bergolak keras, ia mulai berpikir, apakah Sam Chiat Sin Chun Kiamh Lang benar dua ayahnya? Benarkah dirinya bernama Kiyang Tu? Tubuhnya dengan cepat mencelat ke muka, kemudian meluncur keluar dari pintu besar, saat itu juga ia ingin mencari tahu urusan ini sehingga jadi sejelas-jelasnya. Ketika ia tiba di depan pintu istana perempuan, ditemuinya si Sin Sipo A masih duduk dua di bawah pohon liu, pemuda ini tertawa dingin, sekali loncatan, ia melayang kehadapannya. Eeei, titik si kurus beikut, apa maksudmu datang kemari tegur si Sin Sipo A sambil melirik sekejap ke arah Pek Tian Ki? Kari kau orang! Mau apa ooo mau meramalkan nasibmu Pek Tian Ki mendengus dingin? Sin Sipo A, kau jangan berlagak pilon lagi, aku mau bertanya kepadamu, macam apakah manusia yang bernama Sam Chiat Sin Chun itu? Apa hubungannya antara dia dengan aku orang? Bagaimana aku bisa tahu? Jadi kau tidak suka berbicara terus terang? Aku tidak tahu tentang urusan ini, kau suruh aku menjawab secara bagaimana? Jikalau kau orang tidak suka berbicara terus terang, aku segera akan berlaku tidak sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu, teriak Seng Perjaka dengan air muka berubah hebat. Mendadak Sin Sipo A mengambil piknya dan menulis beberapa patah kata di atas kertas. Besok pagi datanglah ke perkampungan Lui Im Sancung di tangannya ia menulis sedang di luar bibir ujarnya. Bangsat cilik, kau benar-benar mengajak aku bergurau, bagaimana aku bisa berbicara jikalau aku tidak tahu? Pek Tian Ki yang bisa membaca surat tersebut, air mukanya berubah semakin menghebat, karena ketidaksuka bicaranya Sin Sipo A tentu ada sebab-sebab tertentu. Bahkan urusan ini kemungkinan besar menyangkut pula tentang diri Houto A kan itu, cungcu dari Lui Im Sancung. Sudah tentu Pek Tian Ki mengetahui maksud pihak lawan, ia lantas manggut. Baiklah, begitulah baru benar. Mendadak sepertinya Pek Tian Ki telah teringat akan sesuatu urusan, tiba-tiba tanyanya. Eeei kertas yang kau suruh aku sampaikan kepada Sumahun sebenarnya berisikan tulisan apa saja? Besok lusas yang hari berjumpa di telah gahiat SWI tahu. Kecuali itu tak ada tulisan lainnya lagi, tulisan itu kau orangkah yang menulis bukan? Siapa? Seseorang. Jika kau ada minat untuk melihat keramaian datang saja ke sana, bukankah dengan jelas sekali kau bisa melihat siapakah orang itu? Bagus sekali, ada kesempatan aku pasti akan pergi ke sana. Bila mana tak ada urusan, kau boleh berlalu titik aku sedang menantikan kedatangan seseorang. Belum habis Sin Sipo A berbicara, tiba-tiba serentetan suara yang amat dingin sudah berkumandang datang. Sin Sipo A, seperti apa yang kau tulis di atas kain ini, jika benar dua tidak cocok apakah batok kepalamu sungguh-sungguh hendak kau hadiahkan? Suara itu muncul secara mendadak, sehingga membuat seng pemuda Sipo ini merasa amat terperanjat, dengan cepat ia menoleh. Dilihatnya seorang pemuda berpakaian perlente dengan langkah yang lambat sedang berjalan mendekat. Sin Sipo A tertawa, sedikit pun tidak salah. Kalau begitu bagus sekali, seru seng pemuda sambil tertawa hambar. Sekarang kau boleh hitungkan nasibku. Jika tidak benar titik hehehehe titik akan kutabas batok kepalamu. Tak ada persoalan, siapakah namamu? N.Y.O. Irhong, tahun ini berusia 20 tahun, lahir tanggal 3 bulan 5, aku ingin kau bacakan pengalamanku semasa yang lalu. Coba keluarkan tangan kirimu. Si pemuda berpakaian perlente itu keluarkan tangan kirinya, Sin Sipo A segera mencekal dan diperiksanya guratan-guratan yang ada di tangan pemuda tersebut. Melihat munculnya seng pemuda berbaju perlente itu sangat aneh, tak terasa lagi petianku berpikir dalam hatinya. Apakah orang yang sedang ditunggu Sin Sipo A adalah orang ini belum habis berpikir, terdengar Sin Sipo A sedang berkata, Saudara, bolahkah aku orang bicara secara terus terang? Sudah tentu. Baik-baik saudara adalah seorang anak tunggal, sejak umur 2 tahun sudah angkat guru. Aku angkat guru dengan siapa? Soal ini sih susah dihitung, pada usia 19 tahun kau munculkan diri di dalam dunia kengow dan tindakanmu ini memperoleh tantangan keras dari seng ibu, watakmu sangat kasar, bahkan mendekati buas dan keji. Lantas bagaimana selanjutnya? Dengan watakmu ini sekalipun kau merupakan seorang jagoan bulim yang berbakat, tapi tidak begitu bagus, lain kali kemungkinan besar akan mendatangkan bencana kematian di tangan orang. Sudah selesai kau berbicara ehm? Selesai sudah. Heheheheh, sungguh sayang apa yang kau hitung sedikit pun tidak tepat. Bagaimana yang kau anggap tidak tepat? Tayah ibuku sudah dibunuh mati oleh musuh siapakah musuh besarmu. Soal ini kau tidak perlu tahu ia merandek sejenak, kemudian bentaknya keras. Sekarang serahkan batok kepalamu. Aku katakan apa yang aku ramalkan adalah cocok, tapi kau ngotot bilang tidak cocok, urusan ini adalah suatu peristiwa yang tak bisa diselesaikan dengan baik. Omong kosong, aku yang alami, sudah tentu aku tahu cocok atau tidak cocok, ayo serahkan batok kepalamu. Heheheheh, soal ini terpaksa harus terserah kepada dirimu sendiri, suka percaya atau tidak. Air muka Nyoit Hang berubah hebat, jadi kau paksa aku harus turun tangan sendiri untuk tabas batol kepalamu itu teriaknya. Di tengah suara bentakan keras, tubuhnya meloncat ke depan seraya melancarkan satu serangan gencar, melihat datangnya serangan si Sinsipoa tertawa. Saudara, apa yang kau kehendaki? menginginkan batok kepalamu. Sebagaimana yang telah kau janjikan? Jikalau demikian adanya, mari, ambillah sendiri batok kepalaku. Jawaban dari Sinsipoa ini jauh berada di luar dugaan orang lain, Nyoit Hang tertawa dingin. Heheh, soal ini bagus sekali. Apakah kau anggap aku tidak becus untuk turun tangan tabas sendiri batok kepalamu? Badannya mencelat dua kaki tingginya ke tengah angkasa, diikuti tangan kanannya diayun ke muka melancarkan satu serangan dasyat ke arah Sinsipoa dengan gerakan yang aneh tapi cepat. HMM Bangsat cilik, kau cari mati teriak Sinsipoa ketus sewaktu dilihatnya orang itu melancarkan serangan dasyat. Bayangan manusia berkelebat lewat, ia pun sudah mengirim satu pukulan mengunci datangnya serangan lawan. Masing dua melancarkan serangannya dengan kecepatan laksana sambaran petir, begitu Nyoit Hang menyerang, angin pukulan Sinsipoa pun sudah menyambar datang. Berak suara bentrokan keras memecah kesunyian sehingga menimbulkan berpuluh dua buah desiran tajam menyebar ke samping, sebuah meja yang ada di sisi kalangan, langsung terhajar hancur berantakan berkeping-keping. Terlihat Nyoit Hang tergetar mundur sejauh satu tombak, sedangkan Sinsipoa terpukul mundur sejauh tiga-empat langkah ke belakang. Diam-diam Nyoit Hang merasa sangat terperanjat, tak terasa lagi, ia berseru, Sungguh dasyat kepandaian silat yang kau miliki. Hee titik-hee titik-hee titik kepandaianmu pun lumayan juga hebatnya seru si tukang ramal pula dengan cepat. Mana-mana. Begitu ucapan selesai diutarakan, sekali lagi Nyoit Hang mencelat ke angkasa kemudian melancarkan sebuah serangan yang dasyat ke arah siorang tua itu. Sin Sipo A pun tidak mau menunjukkan kelemahannya, ia segera menggerakkan tangan menangkis, dengan demikian terjadilah suatu pertempuran yang amat sengit di tengah kalangan tersebut. Mendadak titik. Suara bentakan nyaring bergema datang di susul munculnya sesosok bayangan hitam langsung menubruk ke arah tubuh Sin Sipo A. Beraaak. Aduh. Di tengah berpisahnya bayangan manusia, tubuh Sin Sipo A mencelat ke tengah. Angkasa, kemudian terbanting sangat keras di atas tanah, darah segar memunkrat keluar dari mulutnya. Sedangkan siorang berbaju hitam itu sendiri setelah berhasil menghajar luka si Sin Sipo A, dengan gerakan yang cepat, segera melayang pergi dari sana dalam sekejap metel, telah lenyap dari pandangan. Kecepatan gerak dari siorang berbaju hitam itu benar-benar membuat orang menjulurkan lidah, sehingga bagaimanakah wajah dari orang itu, tak seorang pun yang dapat melihat jelas. Pada saat Sin Sipo A muntah darah dan roboh ke atas tanah itulah titik. Tiba-tiba Nyo It Hang majukan diri mengirim satu pukulan menghajar tubuh Sin Sipo A. Serangannya ganas dan telengas sedikit pun tidak meninggalkan perasaan perikemanusiaan. Belum sampai telapak tangannya menempel di atas badan mangsanya, bayangan manusia kembali berkelebat lewat, pektian kita utau sudah menerjang datang sambil mengirim satu serangan dasyat ke arah Nyo It Hang. Tahan bentaknya keras.